Pajak tidak hanya sebagai sumber penerimaan dalam APBN, akan tetapi pajak juga sebagai alat akselerasi dalam berbagai hal, khususnya dalam bidang sosial ekonomi. Terlebih pasca pandemi COVID-19, pajak diharapkan menjadi salah satu stimulus percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Lalu, seberapa besar peran pajak dalam percepatan pemulihan ekonomi Jambi? Dan apa saja insentif yang diberikan pemerintah dari hasil pajak sebagai stimulus pandemi COVID-19? Semuanya akan kami rangkum dalam Injambi. Bersama saya Hilda Mestriyafadila, inilah Injambi selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa Setiajek TV dalam Injambi. Senang sekali kami selalu konsisten memberikan konten yang teraktual, terpercaya, dan terinformatif kepada masyarakat Jambi. Pada hari ini, kami Injambi akan mengangkat salah satu topik yang sangat menarik, yakni mengenai peran pajak sebagai stimulus pemulihan ekonomi Jambi. Lalu, pertanyaannya, seberapa sih sebenarnya peran pajak dalam percepatan pemulihan ekonomi Jambi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya tidak sendirian. Di sebelah saya sudah hadir wanita cantik yang sangat luar biasa sekali, yaitu Dr. Randa Nela Ervina, MM-AGR, selaku Kepala BPRD Kota Jambi. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Apa kabar, Bu Nela? Kayaknya Ibu Nela ini lagi sibuk-sibuknya banget nih, bisa menyempatkan hadir di talk show kita pada hari ini. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, selanjutnya narasumber kedua kita yang juga tidak kalah luar biasanya, yakni Bapak Dr. M. Surya Hidayat, SEMA, selaku Pengamat Ekonomi, dan juga Ketua Program Magister Ekonomi Unja. Selamat datang, Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum buat semua. Waalaikumsalam. Perdana apa ya, ada di Injambi? Perdana di Injambi, tapi untuk sekian kali di JAK TV-nya. Oh begitu, jadi udah beliau sudah, jangan ditanya lagi lah ya, kredibilitasnya sudah luar biasa sekali. Baiklah, tema kita pada hari ini mengenai pajak sebagai stimulus pemulihan ekonomi Jambi khususnya. Saya mungkin mau ke Pak Surya terlebih dahulu, Pak. Kita kan berbicara tentang pemulihan ekonomi, rasanya tidak afdol bila kita mengevaluasi terlebih dahulu terkait ekonomi di Jambi, Pak. Pasca pandemi, bagaimana, Pak, kondisi perekonomian kita khususnya setelah pandemi COVID-19 ini, Pak? Ya, pandemi dimulai di bulan Maret 2019, dan memang, mohon maaf, kita estimasi tidak atau belum berakhir 2-3 tahun ke depan. Jadi kalau dalam sisi ekonomi itu ada istilah recovery, baru tahap pemulihan. Nah, ini tahun ke, masuk tahun ke-3, barangkali 2 tahun sudah jalan, ekonomi Jambi dengan segala kecerdasan kepewean pemerintah kota mencoba berkreatif ini. Dampak terbesar itu kan pada UMKM. Nah, pemerintah kota kelihatannya dengan kebijakan sebelum pandemik ini, dampaknya hari ini, sehingga kita lihat ada upaya pemulihan ke arah sana. Nah, walaupun dalam istilah saya masih tertatih-tati, tapi arahnya sudah jelas untuk kota Jambi. Jadi kalau dari perspektif ekonomi lah, melihat bahwa dampak pandemi ini mungkin akan berpengaruh tidak hanya sekarang, tapi 2-3 tahun ke depan, Pak ya, menurut Bapak. Seperti itu, Pak ya. Jadi pemulihan kita bisa dikatakan cukup, apa ya, cukup lama lah untuk dari pandemi ini, Pak. Ini kebetulan momennya pas, ada kebijakan Pak Pasa untuk mengembangkan kawasan-kawasan pedistrian. Kita paham betul di tahun 2019-2020 yang terdampak sekali adalah sektor perhotelan, kuliner, traveling, dan UMKM turunannya. Nah, hari ini dengan pengembangan kawasan pedistrian itu, kita lihat 2 sisi dampaknya. UMKM tumbuh berkembang, sektor kuliner, wisata juga itu turun berkembang secara tidak langsung. Itu lokusnya wilayah Ibu Nela, mengenai pajak dan retribusi juga diharapkan ikut tumbuh berkembang dengan meningkatnya aktivitas ekonomi pada kawasan-kawasan pedistrian ini. Itu yang kita harapkan bersama, Pak ya. Jadi ini memang cukup apa ya, di satu sisi pandemi ini membuat aktivitas ekonomi terhenti, tapi di sisi lain pemerintah harus tetap hadir. Untuk menyongkong masyarakat. Nah, ini saya mau ke Bu Nela nih, Bu. Bagaimana, Bu, pengaruh pandemi terhadap realisasi penerimaan pajak di Kota Jambi khususnya? Terima kasih. Jadi, selama pandemi ini berlangsung tadi, dari bulan Maret 2019 sampai dengan saat ini, tentunya pendapatan kita, pemerintah Kota Jambi dari sektor pajak itu berfluktuasi. Di tahun 2020, dengan APBD sebesar 1,8 triliun, kita sharing untuk PAD-nya itu lebih kurang 20%, 350-an miliar lebih. Kemudian di APBD 2021, di saat APBD kita 1,6 triliun, di luar pinjaman daerah sebesar 140 miliar, sharing PAD justru lebih besar, 419 miliar. Di mana di dalamnya, 270 miliar di antaranya itu merupakan pajak daerah. Yang di anggaran perubahan ini justru semakin meningkat lagi menjadi 294 miliar. Nah, mengapa kita meletakkan angka-angka yang mungkin dibagi sebagian orang, kenapa pemerintah Kota Jambi justru menaikkan target di saat pandemi COVID-19? Tentunya, kita sudah berhitung dan kita juga sudah memperhitungkan berbagai macam kondisi, ada sektor-sektor pajak yang terdampak dengan adanya pandemi, dan ada juga sektor pajak yang tidak sensitif terhadap adanya pandemi. Contohnya, seperti pajak BPHTB, ataupun PBB, ataupun pajak penerangan jalan umum yang tidak sama sekali terdampak dengan adanya pandemi. Saya kira dengan kita melakukan konsep-konsep yang tepat terhadap pengenaan pajak tersebut, kita bisa menutup kekurangan tadi yang disampaikan seperti pajak hotel, harus pajak restoran, pajak hiburan, yang tidak tertutupi, itu ditutup dengan sektor pajak yang lain yang tidak terdampak dengan adanya pandemi. Baik, berarti salah satu strategi dari BPRD Kota Jambi adalah dengan menaikan, kalau saya bisa katakan, menaikan sektor-sektor pajak yang mungkin tidak terkena langsung. Bukan, maaf. Saya kira bukan menaikan, tetapi kita menciptakan inovasi terhadap sektor pajak yang terdampak, dan kita mengejar terhadap sektor pajak yang tidak terdampak. Nah, kenapa inovasi itu harus dilakukan terhadap sektor pajak yang terdampak? Karena kita harus menyesuaikan diri, pemerintah harus fleksibel dan menyesuaikan diri terhadap perkembangan dengan adanya pandemi ini. Misalnya, masyarakat yang mengurangi aktivitas di luar rumah, tetapi kan masyarakat tetap melakukan konsumsi, kemudian masyarakat yang tetap mempergunakan atau memanfaatkan hiburan, tetapi tidak dengan keluar rumah, misalnya dengan menonton di rumah, dan sebagainya. Nah, inovasi-inovasi yang seperti itu, yang menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat itu yang sekarang sedang kita lakukan. Baik, Bu Nella, selain inovasi yang sudah Ibu jelaskan tersebut, Apa saja lagi, Bu, strategi yang sudah dilakukan maupun yang akan dilakukan BPPR di Kota Jambi dalam mengataskan atau memulihkan, menstabilkan realisasi penerimaan pajak di Kota Jambi sendiri, Bu? Baik, terima kasih. Jadi, sepanjang triulan 3 di tahun 2021 ini, Pak Surya, kita sudah mencapai realisasi sebesar 183 miliar, atau 67% dari target pajak daerah yang sudah ditentukan. Nah, target ini justru di tahun 2020, di saat juga terjadi pandemi COVID-19, justru terjadi peningkatan lebih kurang 10%. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Itu tadi, karena kita berinovasi antara lain misalnya, inovasi dengan adanya pajak take away. Oke, kebijakan pemerintah yang membatasi pergerakan orang, kemudian juga membatasi jam operasional, kemudian juga membatasi waktu kita berada di kantor, dan seterusnya. Itu merupakan kebijakan pemerintah dalam rangka menghambat meluasnya pandemi COVID-19. Tetapi, pola konsumsi masyarakat menyesuaikan dengan hal tersebut. Artinya, masyarakat mengkonsumsi makanan itu tidak lagi di tempat mereka membeli. Tetapi, mereka mengkonsumsi mungkin di rumah, ataupun di kantor, ataupun di tempat-tempat yang tidak bersentuhan langsung dengan tempat mereka membeli. Nah, terhadap hal tersebut, kita kemudian berkomunikasi dengan pelaku-pelaku usaha. Bagaimana kita menerapkan pajak take away? Makanan yang dibeli oleh masyarakat sesuai dengan Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan teretribusi daerah, itu mengamanatkan, Pak, bahwa makanan yang kita beli itu tetap dikenakan pajak baik di tempat kita membeli maupun di tempat lain. Artinya, pemerintah kota Jambi belum menegaskan terhadap hal tersebut. Kemudian, Pak, wali kota mengeluarkan surat edaran dan kita menggiatkan penerimaan tersebut. Dan ternyata, hasilnya itu satu banding satu. Misalnya, ketika dulu pendapatan kita satu bulan dari sektor pajak restoran itu bisa 5%, kemudian sebelum diterbitkannya pajak take away ini, kita menurun setengahnya menjadi 2,5 miliar. Dengan diterbitkannya surat edaran wali kota terkait pajak take away ini meningkat kembali menjadi 5 miliar. Artinya apa? Artinya, masyarakat yang mengkonsumsi makanan di tempat dengan yang dibawa pulang itu satu banding satu. Kalau ada satu yang makan, satu yang dibawa pulang. Malah justru, ketika terjadi penyekatan, di akhir Agustus, pemerintah kota Jambi menerapkan kebijakan penyekatan. Itu justru kita tidak terlalu fluktuatif, tidak terlalu menurun pendapatan kita, tetapi cenderung stabil. Nah, memang ini membutuhkan sosialisasi yang terus-menerus kepada wajib pajak dan kita berhasil karena pemerintah kota Jambi berhasil mengedukasi masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat di kota Jambi juga cenderung baik dan sangat menghargai upaya-upaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kota Jambi. Baik, jadi pandemi COVID-19 ini juga membuat kita semua beradaptasi, Bu, dan harus menciptakan inovasi-inovasi seperti yang telah dijelaskan, Bu, Nella, beberapa inovasi yang telah dilakukan oleh BPPRD kota Jambi. Baik, saya mau ke Pak Suri ya, Pak. Sebelum kita jauh membahas terkait topik kita pada hari ini, Pak, sebenarnya peran pajak dalam pembangunan kota Jambi sendiri itu seberapa persen sih, Pak? Berapa sih presentasenya kalau saya boleh tahu, Pak, menurut Bapak dari perspektif ekonomi? Ya, kita lihat dulu struktur APBD kota Jambi. Kota Jambi itu kontribusi PAD-nya cukup baik karena tingkat kemandiran kota Jambi dibandingkan beberapa kabupaten yang kan cukup lebih tinggi dibandingkan itu. Nah, dalam PAD itu ada unsur pajak. Pajak, saya lihat kontribusi terhadap PAD itu sekitar 13-14 persen. Nah, kita pernah meneliti di Kementerian Keuangan, kontribusi APBD itu sendiri terhadap daerah ketika APBD semua digunakan, sekitar 1,6 triliun tadi, itu memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sekitar 1,3-1,4 persen. Nah, dikaitkan dengan kota Jambi, yang pajaknya berkontribusi sekitar 13-14 persen, itu ekipalien dengan 0,13-0,14 persen. Ketika pajak diberi jadikan stimulus, maka ekonomi kota Jambi akan tumbuh 0,13-0,14 kontribusinya. Jadi cukup besar. Nah, cuman yang ingin saya tindak lanjuti, ini kepiruan kota Jambi, seperti sampaikan Ibu Nela tadi, bagaimana ketika pandemi, kok pendapatan relatif menjadi lebih baik. Nah, itu kita lihat juga struktur APBD, PAD kita, itu pajak daerah itu yang cukup besar kontribusinya adalah pajak listrik dan penerangan jalan, BPJ, pajak penerangan jalan. Ketika Ibu Nela menyampaikan, ketika COVID, itu nggak terlalu berpengaruh. Nah, untuk menutupi konsensus rendahnya pajak hotel dan restoran, itu beliau melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi. Intensifikasi itu tadi mensuit antara belanja di tempat dengan take away tadi. Ekstensifikasinya muncul kawasan-kawasan penerangan jalan baru. Nah, ini jadi memang kota kita lihat kebijakan strategi pajaknya lebih komprehensif, Mbak Hilda. Ya, bukan hanya eksten, tapi intent juga, dan tetap mempertahankan status quo yang sudah ada pada pajak penerangan jalannya. Demikian. Berarti dapat kita simpulkan bersama lah, bahwa pajak ini memang sangat, apa ya, memegang peran sangat penting, khususnya bagi dalam percepatan pemulihan ekonomi Jambi saat ini, Pak ya. Baiklah, selanjutnya nanti kita akan membahas lagi mengenai seberapa penting kita pajak dalam percepatan pemulihan ekonomi, namun setelah jeda pariwara berikut ini. Dari Informa Jam Tos Mall, kami kembali menyapa pemirsa di rumah. Sebelumnya dalam segmen pertama kita sudah berbincang-bincang dengan kedua narasumber kita terkait seberapa besar presentasi pajak terhadap APBD daerah. Sebelumnya, Pak, sebenarnya sudah menyatakan sekitar 16 persen, Pak ya, 13 persen. Mungkin kita, ya, baik, mungkin saya juga mau untuk lebih pastinya kita tanya ke Bu Nela, Bu. Kira-kira presentasi pajak terhadap APBD atau pembangunan kota Jambi itu berapa sih, Bu? Terima kasih. Pemerintah kota Jambi menargetkan pada APBD murni penerimaan dari pajak daerah itu sebesar 270 miliar. Kemudian di APBD perubahan kita tingkatkan lagi menjadi 294 miliar. Persentasenya itu kalau terhadap APBD sebesar 1,6 triliun pemerintah kota Jambi itu lebih kurang 17 persen. Kemudian PAD sendiri, kita sudah mencapai angka 25 persen dari pendapatan dari APBD kita. Nah, 75 persen lainnya itu adalah pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain. Nah, dari Kementerian Keuangan merilis bahwa tingkat kemandirian daerah itu di mana persentase PAD terhadap APBD itu merupakan angka yang menunjukkan seberapa besar daerah tersebut mampu menggali potensi yang ada di daerahnya dan mampu mempergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, ringnya itu berada pada 12,4 sampai dengan 26,9 persen. Nah, pemerintah kota Jambi tingkat kemandirian daerahnya itu sudah mencapai 25 persen. Artinya kita di dalam konsep otonomi daerah di mana tujuannya adalah untuk pemberdayaan masyarakat, kemudian juga peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan juga bagaimana masyarakat tersebut bisa melayani semua kebutuhannya dan taraf hidupnya juga semakin meningkat. Serta peningkatan partisipasi masyarakat ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat itu sudah sangat baik sekali. Dan konsep otonomi daerah untuk mendukung kemandirian daerah di sini, di mana kota Jambi sudah mampu mendorong partisipasi masyarakat dengan sangat baik, terbukti dari tingginya target yang sudah ditentukan dan realisasinya sampai dengan saat ini sudah mencapai angka 183 miliar atau 67 persen. Dan kita optimis nanti sampai dengan akhir Desember, Pak, itu kita bisa mencapai lebih kurang 250-an miliar atau lebih kurang antara 80 sampai dengan 85 persen capaiannya. Baik, perlu diapresiasi ya atas kinerja dari pemerintah kota Jambi, khususnya BPPR di kota Jambi, yang menyatakan bahwa peran pajak kita kota Jambi itu sekitar 17 persen, Bu, ya. Anggaran murni dibandingkan dengan daerah-daerah lain itu cukup, bukan cukup lagi, malah itu tinggi sekali, Bu, ya. Luar biasa sekali. Baik, saya mau ke Pak Suri ya, Pak. Terlepas dari pembahasan kita sebelumnya, saya mau bertanya nih, Pak. Kan sering sekali kita mendengar bahwa pajak merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal. Tapi sebelum kita lanjutkan pembahasan kita lebih dalam, apa sebenarnya sih, Pak, kebijakan fiskal itu sendiri? Ya, sederhananya kebijakan fiskal itu kebijakan yang berkenaan dengan pendapatan dan belanja atau anggaran pemerintah. Nah, jadi fiskal itu ada dua instrumen dari sisi pendapatan, salah satunya instrumen pajak, bagaimana meningkatkan pajak, retribusi, penerimaan lain-lain daerah. Kemudian ada belanjanya. Nah, yang paling fokus di belanja ini nanti sebenarnya. Belanja ini adalah implementasi dari komitmen sang wali kota. Nah, mimpi pak wali kota pada PC-MISI itu, mohon maaf, tidak berarti apa-apa jika tidak diwujudkan pada struktur APBD. Nah, APBD kota sekitar 1,6 triliun itu buat belanjanya. Nah, buat menunjang belanja ini, merealisasi impian pak wali kota kita, kita harus butuh dukungan pembiayaan. Nah, pajak berada pada posisi itu. Yang kontribusinya relatif besar memang, 17 persen. Sehingga ini memiliki visibilitas kelayakan dan kerenggangan pak wali kota untuk merumuskan strategi dan kebijakan yang betul-betul orientasinya kepada ekonomi kerajaan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi, semakin tinggi tingkat keindependenan, kemandirannya seperti disampaikan Ibu Nela tadi, itu pada angka 25 persen, itu semakin mudah dan lebih nyaman pak wali kota untuk merumuskan dan implementasikan kebijakannya. Benar, jadi saling bersinergi pak ya. Sangat, ini motor agent of growth-nya istilahnya Ibu Nela ini. Mesin pertumbuhan itu berada di tangan beliau dalam mewujudkan mimpi-mimpi pak wali kota dalam implementasi PC-MISI-nya. Baik, saya mau ke Ibu Nela, Bu. Mungkin agak keluar dari pembahasan sebelumnya. sempat terjadi beberapa kasus, bukan beberapa kasus, kasus di BPPR di kota Jambi terkait kasus korupsi. Lalu, seberapa berpengaruh kasus tersebut terhadap pembayaran pajak oleh masyarakat. Dan lalu bagaimana upaya yang dilakukan BPPR di kota Jambi untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat setelah kasus tersebut? Terima kasih. Memang kita semua mengetahui perkembangan yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Dan kita juga sangat prihatin sekali dengan kejadian tersebut. Dan kita juga mengevaluasi diri mengapa hal tersebut bisa terjadi. Tentunya ini merupakan pembelajaran yang sangat berharga bagi kami. Bagi institusi kami pada khususnya dan bagi pemerintah kota Jambi pada umumnya. Dan kami terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dengan berbagai perbaikan termasuk juga kami semakin membuka diri terhadap semua koreksi. Dan kami juga menciptakan sebanyak-banyak mungkin aplikasi yang bisa memudahkan masyarakat untuk baik melakukan pembayaran pajak maupun juga memantau pekerjaan yang kami lakukan. Karena bagaimanapun juga kepercayaan masyarakat itu tidak boleh kita salah gunakan. Kita harus bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang sudah diberikan oleh masyarakat. Dan kami bertanggung jawab serta dapat kami bertanggung jawabkan. Karena itu makanya dari hari ke hari kami terus berkomitmen untuk memperbaiki dan menjamin bahwa apa yang sudah dilakukan tersebut itu merupakan oknum. Secara institusi kami tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Berarti untuk pajak yang kita masyarakat bayarkan itu transparan Bu ya? Masyarakat bisa mengetahui berapa jumlahnya atau seperti apa Bu? Kita memiliki sistem online yang disebut dengan sistem yang secara besarnya itu sistem besarnya itu disebut dengan SIMPAREDA, Sistem Informasi Pendapatan Daerah. Di dalam sistem tersebut masyarakat bisa melakukan pemantauan, bisa memantau per hari pendapatan Pak. Jadi kita bisa tahu dari jenis pajak apa, siapa yang melakukan pembayaran, kemudian kemana uangnya mengalir gitu kan. Kita mempunyai rekening besar yang disebut dengan rekening kas daerah yang di sana juga tidak hanya kami, BBPRD tetapi juga kepala daerah dan institusi terkait itu bisa melakukan pemantauan secara langsung. Dan tentunya kita juga melakukan rekonsiliasi secara terus menerus terhadap pendapatan tersebut. Nah koreksi masyarakat adalah apabila misalnya masyarakat menemukan ketidaksesuaian ataupun menemukan hal-hal yang kurang sesuai dengan aturan, silakan masyarakat mengoreksi kami. Kami memiliki banyak sekali kanal-kanal media sosial, baik BBPRD maupun pemerintah kota Jambi, dan semua itu kami respon. Tadi malam saja masih ada yang melaporkan beberapa hal Pak Surya dan kita respon terus. Karena kita memang sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi memungut pendapatan, itu artinya masyarakat itu balik lagi ke tadi. Semakin besar masyarakat ingin membayar pajak berarti kepercayaan masyarakat semakin besar juga, semakin tumbuh. Berarti masyarakat menghargai hasil-hasil pembangunan. Nah itu yang tidak boleh kita sia-siakan. Baik, jadi memang penerimaan pajak itu semuanya transparan, masyarakat bisa memantau, siapapun bisa memantau Bu ya. Oke baik, saya mau ke Pak Surya Pak. Melihat dari perspektif ekonomi terhadap beberapa ada penurunan realisasi pajak di kota Jambi Pak, yang tentunya disebabkan salah satunya dari pandemi, dan mungkin juga sempat terganggu nggak sih Bu? Maaf Pak ya, mungkin ke Ibu dulu. Kasus tersebut terhadap pembayaran pajak menurun nggak Bu? Atau gimana? Tetap stabil? Kalau dari realisasi memang pertama karena memang terjadi di saat pandemi COVID. Kita di triwulan kedua dan triwulan ketiga memang terjadi fluktuasi pendapatan. Itu lumayan terkoreksi antara 5 sampai dengan 17 persen terkoreksi pendapatan. Itu secara persentase. Tetapi secara angka-angka tadi yang kami sampaikan bahwa kita tertutupi oleh jenis pajak yang lain dan juga inovasi yang segera kita lakukan. Nah, terkait dengan kasus tersebut memang terjadi penurunan sedikit, tetapi kita banyak melakukan iklan layanan masyarakat. Banyak juga kita memberikan edukasi-edukasi kepada masyarakat bahwa hal tersebut bukanlah merupakan core-nya BPPRD. Kita itu merupakan ibaratnya permasalahan ya Pak ya. Sementara tugas pokok dan fungsi kita terkait hal tersebut tetap kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Baik, jadi memang sempat menurun, tapi itu juga karena faktor pandemi tadi Bu ya. Baik Pak, melihat dari perspektif ekonomi Pak, terhadap penurunan realisasi pajak tersebut, seperti yang kita ketahui bahwa pajak tadi kan seperti yang telah Ibu Nela katakan bahwa memiliki peran besar dalam pembangunan kota Jambi dan penjalanan ke pemerintahan kota Jambi. Lalu Pak, terhadap tersebut, penurunan tersebut mempengaruhi tidak Pak kinerja dari pemerintah kota Jambi dalam melaksanakan kebijakan-kebijakannya? Ya, kalau mendengar penjelasan Ibu Nela tadi memang ada penurunan, tapi itu siklus normal ya Ibu Nela ya. Nah sekarang kelihatannya melah tercover kembali usaha capaian itu. Dan saya yakin, karena mendengarkan penjelasan Ibu Nela tadi, yang pertama kelebihan kota itu sudah membangun sistem. Lokasi tanah Ibu Hilda itu akan diketahui titik koordinatnya, sehingga dalam soal PBB, BPHTB itu clear. Yang kedua, saya lihat kota itu di samping punya sistem, ada inovasi. Ketika objek pajaknya terkendala dengan COVID-19, kawasan-kawasan penyelitian ditumbuh kembangan, itu berarti kan objek pajak baru tumbuh berkembang di sana. Nah, kemudian juga ada komitmen dari pemerintah kota, apa yang didapat dari pajak itu diperlihatkan kepada masyarakat di pertontonan ini loh. Imbas balik dari perolehan pajak yang berdampak terhadap pembangunan daerah. Jadi artinya kita yang sampaikan, penurunan yang terjadi kemarin itu adalah penurunan natural, betul, alami. Karena dampak dari COVID yang menurunkan aktivitas ekonomi masyarakat. Namun karena ada komitmen, ada sistem yang dibangun, ada inovasi yang dilakukan, kota sudah punya attacks. Sistem online, sistem perpajakan. Jadi beberapa hal ini yang kita yakin kedepannya kota malah penerimaan pajaknya akan terus meningkat. Jadi pengaruh dari pandemi dan yang lain-lain itu tidak terlihat karena beradaptasi tadi, Pak ya? Cukup unik, Ibu, yang saya menyatakan. Ketika penurunan terjadi, tercover oleh inovasi pajak-pajak baru yang sudah dilakukan oleh BPPRD. Perlu diapresiasi juga, Pak ya. Saya pikir luar biasa karena beberapa kasus kita lihat di beberapa kabupaten kota, itu betul-betul penurunan. Karena mekanisme yang berlakukan cenderung kelas konvensional. Ya, betul-betul memungut, inovasi attacks yang tidak berjalan, kemudian kawasan-kawasan tumbuh berkemang tidak dilakukan, sehingga objek UMKM tidak bertambah. Dan ketika pajak itu dipungut di dalam masyarakat, masyarakat melihat proses yang normal saja. Sedangkan kota menunjukkan reward kembali terhadap masyarakat dengan membangun infrastruktur yang ada. Nah, guyonan saya, Mbak Yilda, bukan hanya yang hidup ini nyaman. Yang sudah almaharum pun menjadi nyaman karena kuburan-kuburan yang selama ini tidak pernah ada penerangan, sekarang ada penerangan. Nah, itu komitmen pemerintah kota kita hargai untuk itu. Baik, inovasi tadi Pak ya, sangat banyak inovasi. Baiklah, pemirsa setia Injambi, selanjutnya kami akan membahas sesuai dengan topik kita pada hari ini, seberapa besar peran pajak dalam percepatan pemulihan ekonomi Jambi, yang kemana-mana tetap di Injambi. Dari Informa, Jam Tosmol kami kembali menyapa pemirsa di rumah. Nah, sebelumnya di segmen kedua kami telah membahas terkait peran pajak terhadap pembangunan kota Jambi. Dan pada segmen ini kami akan membahas seberapa besar peran pajak terhadap percepatan pemulihan ekonomi yang juga menjadi topik kita pada hari ini. Langsung saja saya mau ke Pak Surya terlebih dahulu. Bapak, pertanyaannya mengenai seberapa besar peran pajak terhadap percepatan pemulihan ekonomi yang menjadi topik kita juga Pak. Gimana Pak? Jadi peran pajak itu bukan sifat direct impact. Karena sifatnya bersifat tidak langsung. Kalau bersifat langsung, maaf dari sisi teori, itu menurunkan daya beli Bu Nela. Ya, ketika Mbak Hilda berbelanja Rp10.000 itu berdaya berkurang menjadi Rp9.000 karena kena pajak 10%. Nah, dampak tidak langsungnya ini yang cukup kreatif dilakukan oleh pemerintah kota. Ketika pajak dilakukan dalam upaya peningkatan pendapatan tadi, karena kita yakin tadi pendapatan inilah yang akan membiayai pembiayaan pembangunan implementasi dari PCI-MISI Pak Balikota. Nah, pajak ini dilakukan ketika dikumpulkan yang kontribusinya cukup besar, sekitar 17% Bu Nela, dan itu membuat independen kemandirian kota Jambi dengan angka 25% tadi. Nah, sehingga pembiayaan inilah yang diimbal-balikkan dalam bentuk pembangunan infrastruktur-infrastruktur. Jadi, pemerintah kota tidak memungut pajak dalam kondisi yang terbebani masyarakat, tapi memberi stimulus dulu. Dan saya selalu menitip pesan memang kepada teman-teman BPPRD atau OPD terkait, filosofis pembangunan pajak itu seperti memberas susu sapi. Sapinya digemukan dulu, ketika sudah sapinya gemuk, rumputnya diberikan, makanan yang sehat, itu kita memberas susunya lebih banyak. Nah, UMKM-nya dipasilitasi dulu, itu yang dilakukan oleh kota. Dipasilitasi dulu, dibangun kawasan-kawasan, dan kata berdasarkan informasi dari Ibu Nela, tidak dipungut secara langsung pajaknya, ada kemudahan-kemudahan dalam proses pengurusan, nah ini yang kita katakan memberi makan susu sapi tadi. Nah, ketika UMKM tumbuh berkembang, naik kelasnya, nah, mereka dipajakin dalam kata kutip, itu mereka ikhlas lilai ta'alah, dan itu yang terlihat pada kawasan-kawasan Sumantri dan Sudirman ya Ibu Nela ya, bertumbuh berkembangnya kelas menengah ke atas, nah, ketika usaha mereka tumbuh berkembang, karena dipasilitasi oleh infrastruktur yang tersedia, kawasannya terang, jalannya baik, nah, ketika Ibu Nela, mohon maaf, naik-naik kutip, memajakin mereka, itu mereka ikhlas lilai ta'alah saja. Nah, ini kecerdasan dibutuhkan di dalam memut pajak memang, bikin objeknya senang, bahagia, peningkatan mereka meningkat, ketika dipajakin, jangan-jangan nggak mau 10%, kalau bisa 15% nggak apa-apa, katanya. Ya, itu barangkali. Ya, Pak, jadi sinergi ya, Pak, eh, bersinergi. Setelah rakyatnya makmur, pajak berapapun nggak akan jadi masalah, Pak, ya. Dan pada akhirnya, pajak itu sendiri, indirect, akan kena kepada masyarakat. Itu yang dilakukan oleh kota hari ini. Baik, tapi kalau kita berbicara, Pak, terkait percepatan pemulihan ekonomi, Pak, peran pajak di sana seperti apa, Pak? Nah, karena kota ini berbasis industri perdagangan dan jasa, terutama UMKM kulinernya, ketika pajak itu reward kembali dalam bentuk pembangunan kawasan infrastruktur, dan hal-hal lain bantuan itu, maka ini mempercepat pemulihan pandemi COVID di kota. Kita lihat, saya kebetulan kerjaannya memang keliling 11 kabupaten kota. Kota Jambi yang tercepat terfasilitasi pulihnya ekonomi. Dan kebetulan memang nasib kota juga lebih baik, Bu Nela. Karena berada pada pusat sentral geografis 11 kabupaten kota. Jadi, guyon saya, bagaimana membuat nyaman uang yang berada di 10 kabupaten kota ini untuk mengalir ke kota. Jadi, strategis betul, visi-visi Pak Wali Kota untuk berbasis kepada perdagangan dan jasa tadi. Jadi, itu Pak ya, peran pajak di sana, Pak ya? Iya, digunakan untuk meningkatkan fasilitas sektor perdagangan dan jasa tadi. Yang akhirnya juga akan membantu pemulihan ekonomi di Jambi khususnya, Pak. Baik, Bu Nela, dari Pak Surya tadi sudah menyampaikan pandangan beliau, mungkin dari Ibu sendiri, Bu, peran pajak terhadap percepatan pemulihan ekonomi Jambi itu seperti apa, Bu? Baik, terima kasih. Saya sedikit melanjutkan tadi, menarik sekali tadi yang disampaikan oleh Pak Surya, bahwa memang benar, pemerintah kota Jambi melalui kebijakan-kebijakan Bapak Wali Kota, itu banyak sekali mengeluarkan stimulus-stimulus, baik berupa insentif kepada para pelaku MKM yang ingin tumbuh, ataupun baru ingin tumbuh. Jadi, kita berikan fasilitas, baik itu tempat berjualan maupun modal usaha dan seterusnya. Kemudian, kita harapkan dalam waktu beberapa bulan ke depan, mereka itu kemudian tumbuh. Nah, kita juga memiliki aturan-aturan, apabila misalnya yang bersangkutan sudah memenuhi kriteria untuk kita kenakan pajak, misalnya kan, baik itu dari permodalan, tempat usaha, jumlah karyawan, kemudian juga jumlah tempat duduk mereka di dalam restorannya dan sebagainya. Demikian juga seperti hotel, hiburan, dan seterusnya. Itu semua kita ada kriterianya, kapan mereka akan kita kenakan pajak, yang terlebih dahulu akan kita kukuhkan sebagai pelaku pajak daerah, dan kita terbitkan NPWPD untuk pelaku usaha tersebut. Nah, ketika yang bersangkutan sudah menjadi pelaku pajak daerah, dan kita berikan mereka angka untuk mereka membayar nomor, nomor register untuk mereka membayar pajak daerah, pada saat itu mereka sudah menjadi wajib pajak. Pada saat itulah mereka sudah berkomitmen untuk memberikan, menyampaikan uang pajak yang dititipkan oleh konsumennya kepada pemerintah kota Jambi. Karena konsep pajak ini kan kita tidak memungkinkan dari pelaku usaha, tetapi kita mempergunakan pelaku usaha sebagai pengumpul sementara. Misalnya nih, kita bertiga, misalnya pergi ke sebuah restoran, kemudian kita makan 10 ribu, kita bayar 10 persennya, yaitu 11 ribu. Nah, saat seribu itu, itu adalah uang yang dititipkan oleh konsumen untuk pemerintah. Nah, dari sana, dari semakin banyaknya para pelaku usaha-pelaku usaha tersebut, kemudian kita kumpulkan, kemudian itulah yang menjadi pajak daerah, tentunya semakin banyak pelaku usaha, akan semakin banyak juga pajak yang mereka bayarkan kepada pemerintah. Artinya, kita tidak hanya mendorong warga ataupun wajib pajak untuk membayar pajak, tetapi kita juga mendorong para pelaku usaha itu untuk tumbuh dan berkembang menjadi wajib pajak. Nah, kemudian kita juga memberikan relaksasi kepada pelaku-pelaku usaha. Misalnya, nih, pelaku usaha tersebut mengalami kemunduran atau mengalami kesulitan likuiditas, ataupun tutup permanen, ataupun tutup sementara, dan seterusnya, pemerintah Kota Jami memberikan kebijakan relaksasi. Baik itu permohonan untuk pengurangan denda, permohonan pengurangan besaran pajaknya, maupun juga penghapusan sama sekali, Pak. Jadi, artinya kita mengakomodir semua kebutuhan masyarakat, kita tidak hanya mendorong masyarakat untuk membayar pajak, tapi kita juga mempelajari karakteristik dari wajib pajak tersebut. Apabila warga Jambi ataupun pelaku usaha ataupun wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas, mereka menyampaikan laporan keuangannya, kita analisa, kemudian kita verifikasi, apabila memenuhi persyaratan, kita bebaskan mereka dari pembayaran pajak tersebut. Jadi, sangat balans sekali, Pak. Artinya di satu sisi, bagi pelaku usaha yang memang berkembang dan tumbuh, kita kenakan pajak, kemudian bagi yang mengalami kesulitan juga, kita berikan sesuai dengan karakteristiknya. Demikian. Baik, ada dua. Jadi yang saya simpulkan, Bu. Yang pertama mungkin yang ingin saya tanyakan mengenai insentif apa saja, kan tadi Ibu juga menyinggung sedikit beberapa insentif yang diberikan kepada masyarakat dari hasil pajak. Kemudian, mengenai kemudahan-kemudahan yang Bu Naila bilang, bahwa setiap wajib pajak ini dinilai secara individu. Jadi tidak generalisasi ya, tidak secara umum, tapi dipelajari per karakter. Mungkin yang pertama dulu, Bu. Mengenai insentif apa saja yang diberikan pemerintah dari hasil pajak? Jadi, karakteristik yang berbeda-beda dari wajib pajak tersebut, itu insentif yang kita berikan juga berbeda-beda. Dan kita juga sudah menerapkan sistem reward dan punishment. Kita memberikan reward berupa, misalnya wajib pajak tersebut taat, kita berikan penghargaan. Kemudian juga, kita juga sudah merancang akan mengadakan malam anugerah pajak, di mana nanti para wajib pajak-wajib pajak yang taat, kemudian juga yang tidak pernah telat menyampaikan surat tanda pajak daerah, atau SPTPD-nya, itu untuk kita berikan penghargaan, kemudian kita adakan acara, seperti kementerian mengadakan acara, dan seterusnya. Kemudian juga punishment yang kita berikan, misalnya ada wajib pajak yang mengempelang pajak, misalnya kan kita berikan teguran, sampai dengan kita juga sudah mengadakan kerjasama, Pak. Kerjasama dengan pihak kejaksaan dalam rangka mengawasi jalannya penagihan, gitu. Karena institusi kejaksaan itu merupakan institusi yang bekerjasama dengan kita sesuai dengan MOI yang sudah kita tanda tangani. Nah kemudian juga, kita juga memberikan kemudahan-kemudahan kepada pelaku usaha, ketika mereka sudah menjadi wajib pajak, yang kata Jambi. Pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak tersebut, itu secara otomatis, secara real time, itu masuk ke kas daerah. Pada saat si kasirnya itu menekan enter, dia akan secara otomatis masuk ke kas daerah. Jadi sudah tidak, itu yang saya sebutkan tadi, masyarakat bisa melakukan pemantauan, kita juga ada komen centernya untuk melihat apakah alat tersebut online, offline, atau warning, atau dan seterusnya. Jadi banyak sekali kemudahan Bu, yang diberikan dari BPPR di Kota Jambi. Baik dari pemantauan yang boleh dilakukan masyarakat, kemudian juga penilaian per karakter dari wajib pajak itu sendiri, dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya mungkin kita akan membahas mengenai pertanyaannya simpel. Siapa saja sih sebenarnya wajib pajak ini, dan apa aja sih sebenarnya jenis pajak, namun setelah jeda pariwara berikutinnya. Halo, selamat datang pemirsa Stia Injambi. Dalam segmen sebelumnya sudah ada lain pertanyaan nih, mengenai siapa saja sih sebenarnya wajib pajak, dan apa saja jenis-jenis pajak itu sendiri. Mungkin saya boleh langsung ke Bu Nela untuk menjawab pertanyaan tersebut, Ibu. Bagaimana Bu? Terima kasih. Terima kasih, sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang Perpajakan, yang kita kenal dengan Undang-Undang PDRD, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemerintah Daerah, dalam hal ini Kota Jambi, memiliki kewenangan untuk memungut 9 jenis pajak. Dari 9 jenis pajak tersebut, yang menjadi wajib pajaknya tentunya berbeda-beda. Nah, misalnya pajak hotel itu tentunya kan yang menjadi wajib pajaknya adalah para pelaku hotel. Kemudian juga pajak restoran, kemudian pajak hiburan, pajak air tanah, pajak PBB, BPHTB, pajak penerangan jalan, pajak parkir. Nah, kita melihat bahwa, seperti kita di sini nih, di Jamtos. Di Jamtos ini terdiri dari banyak tenan. Di sini bisa ada lebih kurang 40 wajib pajak yang ada di sini. Restoran yang ada di sini, kemudian juga bioskop yang ada di sini. Seperti restoran itu termasuk di pajak restoran, bioskop termasuk di pajak hiburan. Tempat permainan anak-anak yang ada di lantai 4 itu masuk di tempat hiburan. Kemudian ada juga pajak parkir. Kendaraan yang masuk ke sini, itu kita juga memasang alat rekam pajak di secure parking yang ada di depan. Jadi masyarakat tidak perlu lagi misalnya merasa membayar itu ke Jamtos, enggak. Kita ada kontribusi yang disetorkan oleh Jamtos ini ke pemerintah kota berupa pajak parkir. Ada alat rekam pajak kita juga yang dipasang di situ. Nah, kemudian juga ada juga pajak air tanahnya. Jamtos ini misalnya mempergunakan air tanah sebagai air yang dipergunakan, itu juga ada pajak air tanahnya. Jadi bisa saja satu wajib pajak ini terdiri dari banyak pajak yang dikenakan kepada yang bersangkutan. Nah, kemudian seperti pajak restoran atau hotel misalnya. Di pajak hotel itu juga ada juga pajak parkirnya. Kemudian ada juga pajak air tanahnya dan seterusnya. Nah, yang agak berbeda itu seperti pajak penerangan jalan. Itu wajib pajaknya hanya satu, yaitu PLN. Nah, sekarang kita juga sedang mengejar yang non-PLN Pak. Artinya yang non-PLN itu yang tidak diproduksi, lampu yang tidak diproduksi oleh PLN tetapi mempergunakan lampu sebagai aktivitas sehari-hari. Kita dalam waktu dekat juga akan mengadakan koordinasi terkait dengan hal tersebut. Kemudian juga seperti pajak air tanah. Itu bagaimana kita akan melakukan inovasi terhadap pengumpulannya dan sebagainya. Sebenarnya kota Jambi ini karena merupakan ibu kota provinsi tadi yang disampaikan oleh Pak Surya dan juga merupakan pusat perdagangan dan jasa. Jadi kalau kita pemerintah kota Jambi tidak terus-menerus berinovasi, kita ketinggalan. Karena aktivitas masyarakat itu sangat tinggi dan masyarakat kota Jambi ini heterogen sekali dan sangat membutuhkan pelayanan yang maksimal. Karena masyarakat kita kritis kota Jambi. Ada sedikit saja kekurangan, mereka bisa langsung DM wali kota. Mereka bisa langsung lapor wali kota kan. Nah makanya kalau kita tidak antisipasi, kita tidak segera beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat, pemerintah kota Jambi ini akan ketinggalan. Nah makanya kita bersyukur sekali sekarang ini tingkat kemandirian masyarakat sudah sangat baik, partisipasi masyarakat juga sudah baik. Itu menandakan bahwa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kota Jambi bisa diterima dan dinikmati oleh masyarakat kota Jambi. Baik itulah Bu ya, jenis-jenis dan wajib pajak tadi Bu ya. Baik saya mau ke Pak Suri ya Pak. Ya baik. Ini pertanyaan juga cukup menarik nih Pak. Optimiskah 2022 akan menjadi awal yang baik bagi perekonomian Jambi Pak? Buat kota Jambi kita sangat optimis karena kita paham betul kota Jambi ini basisnya industri perdagangan dan jasa. Nah aktivitas ekonomi faktanya hari ini mulai meningkat. Indikatornya apa? Tingkat penerimaan pajak juga meningkat. Karena pajak itu dipungut dari peningkatan aktivitas ekonomi. Nah mengapa kita optimis di sisi lain? Dengan peningkatan aktivitas ekonomi, pemerintah kebetulan punya sistem yang jelas. Seperti yang jelaskan Ibu Nela tadi, komitmen yang clear juga. Kemudian ada inovasi-inovasi dalam pembiayaan pembangunannya. Nah dengan kondisi demikian ada komitmen, ada sistem, ada upaya pergerakan. Kita berharap dengan posisi kota Jambi berada di titik tengah-tengah, maka akan terjadi pergerakan ekonomi dari 10 kabupaten kota. Ini faktanya. Pergerakan ekonomi dari 10 kabupaten kota yang akan mendayah tumbuh kembangkan ekonomi kota Jambi. Sehingga 2022 menurut perspektif saya lebih cepat tumbuh dibandingkan beberapa daerah lainnya di kota Jambi. Di samping itu juga memang Mbak Hilda tolong dipahami, APBD yang diperoleh dari pajak tadi, ini komitmen yang luar biasa. Nah itu dibelanjakan real ke arah masyarakat pada kisaran 58-60%. Jadi APBD kita itu kalau nomenklaturnya itu digunakan untuk belanja langsung. Nah belanja langsung ini belanja yang langsung berdampak terhadap aktivitas masyarakat. Nah itu yang kata Mbak Hilda tadi yang dikatakan stimulus fiskal dari sisi belanjanya. Nah ini lebih mempercepat lagi tumbuh kembangnya ekonomi kota Jambi di bawah pimpinan Pak Pasa hari ini. Demikian. Sekaligus nih Pak, closing statement. Sesuai topik kita, pajak sebagai stimulus percepatan pembelian ekonomi? Bagaimana Pak? Closing statement saya, pemerintah sudah komit. Memujudkan pembangunan infrastruktur dalam rangkaan mesejahterkan masyarakat. Karena ada komitmen pemerintah, kita menghimbau buat semua masyarakat, kita juga komit untuk taat bayar pajak. Demikian. Baik. Jadi kita optimis Pak ya, 2022 akan menjadi awal baik dan tentunya salah satunya dari stimulus pajak itu sendiri Pak ya. Iya. Kita berharap dan berdoa sama-sama di kota Jambi. Amin, amin, amin. Tentunya ini harapan kita bersama ya. Baik Bu Nela ini, Bu. Sesuai topik kita, peran pajak sebagai stimulus percepatan pemulihan ekonomi, Bu. Dari Bu Nela, setelah kaligus closing statement kita pada segmen terakhir ini, Bu. Terima kasih. Jadi pemerintah kota Jambi dibawah kepemimpinan Bapak Sarifasa dan Bapak Maulana, ini sudah banyak sekali mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait yang kebijakan yang pro untuk UMKM maupun juga membantu masyarakat kecil melalui pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak-wajib pajak yang sudah mapan. Nah, konsep seperti ini itu sudah kita tegaskan dan kita gunakan. Kemudian juga banyak juga wajib pajak-wajib pajak itu yang tidak hanya mereka sekedar membayar, tapi mereka kan, kita kan ini mengutamakan kejujuran, Pak. Makanya kan kita ada namanya itu self-assessment. Jadi mereka menghitung sendiri pendapatan mereka. Nah, apabila komitmen masyarakat ini tidak baik, tentunya kan mereka bisa saja melaporkan hal yang tidak sesuai, Pak. Misalnya, walaupun kita punya alat rekam pajak misalnya yang sudah terpasang di tempat-tempat wajib pajak itu, bisa saja dengan dali rusak dan seterusnya. Tetapi sampai dengan saat ini, kita melihat bahwa komitmen masyarakat sangat baik, partisipasi masyarakat juga sudah baik. Dan untuk itu, kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga masyarakat Jambi yang telah ikut serta membayar pajaknya di jenis apapun, di sembilan jenis pajak tersebut. Saya mengajak masyarakat kota Jambi untuk sama-sama mengawasi prosedur pemungutannya, prosedur pemungutan dalam artian yang dilakukan oleh semua wajib pajak, baik itu ketika berbelanja, baik itu ketika makan di restoran, ketika menginap di hotel, ketika mempergunakan tempat hiburan dan seterusnya, kemudian juga kita awasi penggunaannya. Artinya uang yang dipergunakan oleh pemerintah kota Jambi yang dikumpulkan dari pajak tersebut, mari sama-sama kita awasi penggunaannya, laporkan apabila terjadi ketidaksesuaian dan seterusnya. Karena apa? Karena partisipasi masyarakat merupakan tolok ukur kemandirian daerah. Semakin cerdas masyarakatnya, semakin maju daerahnya. Nah itu sudah terjadi di kota Jambi, saya kira demikian. Baik, jadi pada intinya kita semua harus saling bersinergi untuk mewujudkan pemulihan ekonomi Jambi ya Bu ya. Dari pihak BPPRD, kita sebagai masyarakat, dan Bapak mungkin juga sebagai pengamat, kita selalu memantau terus Pak ya. Nah, tidak terasa pemirsa, sudah satu jam kami menemani Anda, dan tentunya kami selalu konsisten memberikan tayangan-tayangan dengan konten yang berkualitas, informatif, dan teraktual. Dan pada hari ini saya simpulkan bahwa memang 2022 akan menjadi penerusan program dari pemulihan ekonomi nasional yang tentunya kita harapkan menjadi awal baik bagi perekonomian khususnya di kota Jambi. Dan untuk itu, kita semua harus saling berkolaborasi, saling bersinergi, agar dapat mewujudkan Jambi yang lebih baik. Saya Hilda Mestre Fadila, pamit undur diri, sampai jumpa di Jambi selanjutnya. Sampai jumpa. Jambi selamat menikmati. Jambi selamat menikmati.